Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama aku, Nia Diani Di video kali ini, aku mau nge-review Micellar Water, karena aku udah penasaran banget Sama Micellar Water ini, katanya sih Banyak yang bilang bagus gitu ya, katanya aku Pengen nge-review sekarang Dan ini kebetulan aku kan Juga lagi make up ya, kita buktikan Bener gak sih, seampung Itu buat ngehapus make up Kita, ini dia guys Produknya, nah ini adalah Micellar Rosewater Dani Garnier Aku bener-bener penasaran banget sama Si Micellar Rosewater ini Ini katanya itu bisa membersihkan Make up ya, buat Wajah, terus mata, terus Bibir, ini katanya bisa Bener-bener ngebersihin Nah si Micellar Rosewater ini Itu for normal to dry skin Dan ini aku penasaran banget sih ya Katanya itu bagus banget gitu Makanya aku pengen nge-review sekarang Ini aku baru beli guys, dan mohon maaf Ini tadi tempat jatuh juga Jadi agak berdebuik gini ya Ini aku juga belum ngebuka Ini aku mau buka dulu guys Nah si Micellar Rosewater ini Itu dapat mengangkat make up Membersihkan dan menjadikan kulit cerah Glowing seketiga guys Katanya loh ya Kalau menurut yang disini Makanya coba kita buktikan ya guys Bener-bener bisa ngangkat banget gak sih Gitu kan Bisa ngebersihin make up kita Secara keseluruhan gitu kan Nah oke guys Disini aku udah sediain kertas ya Ini aku mau langsung ngebersihin gitu Oke cara pakenya Oke ini langsung aja ya guys Tuh ke atas Coba Kita Terelah mata dulu ya Hmm Wow Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat sih ya. Angkat sih ya. Cuman ini enggak gitu. Aku takut kalau misalnya apa ya keras-keras takut bibirnya itu jadi perlu pas gitu guys. Ini lip tintnya agak susah dihapusnya. Oke guys ini kalau untuk lip tint ini agak susah ya. Aku mesti cuci muka kalian sih ini. Enggak yang betul banget kalau buat lip tint. Tapi buat si lip cream yang aku tadi yang buat mau beli itu emang itu sih ya ini. Misalnya ngangkat ya. Oke gimana guys kalau menurut kalian kalau menurut aku sih emang kalau misalnya makeupnya itu yang makeup ringan gitu kan. Makeup yang enggak tepel-tepel banget gitu. Enggak yang full makeup itu sih kalau menurut aku ini bagus gitu ya. Ini ngangkat banget ya makeup aku. Ngebersihin banget. Lihat aku tanpa makeup ya ini udah aku bersihin. Tapi enggak tau kenapa ini kok di lip tint aku agak susah ya. Aku mau kosop-kosop keras-keras gitu. Aku takut gitu. Takut bibirnya itu malah jadi ngupas-ngupas. Jadi yaudahlah biarin ya. Tapi kalau menurut aku sih ini bagus ya. Dan emang bisa ngebersihin gitu. Dan bikin wajah ya cerah gitu lah. Ngebersihin enggak yang kembali kusam lagi gitu kan. Ini aku bener-bener udah aku hapus ya. Hapunya. Ya gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut kalian ini bagus enggak? Kalau menurut aku pribadi sih kalau misalnya buat menghapus makeup harian ya. Makeup sehari-hari yang enggak full banget sih. Ini bagus banget. Karena ini juga apa ya. Cocok juga buat kulit sensitif. Kalau di sini itu katanya itu kan lebih ke kulitnya normal dan kering. Dan ini juga cocok juga buat sih kulit sensitif. Jadi kalau menurut aku ini bagus ya. Dipakai juga enggak perih. Karena aku itu pernah pakai Rizal Water dari produk lain. Waktunya adalah itu dipakai itu. Justru bikin kulit aku itu kerasa kayak perih gitu loh. Kayak panas gitu. Berarti mungkin enggak cocok kali jadi aku. Tapi kalau misalnya ini aku pakai ini enggak kerasa perih. Atau kayak kebakar sama sekali. Justru ini enak banget. Enak banget nih. Jadi bersih banget. Nyampet banget ya. Mampet makeup. Dan aku suka banget sih. Ini cocok banget kalau misalnya buat dipakai hari-hari. Karena bikin cerah. Coba guys. Nah oke guys. Itu dia tadi video review aku. Tentang Miss Alarm. Rizal Water. Pukinnya Ternier ya. Aku suka dan kalau menurut aku itu cocok banget ya. Buat sehari-hari. Buat ngehapus makeup kita. Yang harian gitu ya. Yang gak bener-bener full sih ya. Karena gak tau kenapa sih. Ini di lipsin aku kok agak susah gitu. Tapi kalau untuk makeup yang lain sih. Ini bener-bener nangkat banget. Nah oke guys. Cukup sekian dulu video dari aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat di like, comment, serta di subscribe channel aku. Sampai aku bisa lebih sempat lagi untuk bikin video baru yang lebih seru. Dan terima kasih dulu ya. Buat kalian yang sudah nonton video aku. Dari awal sampai akhir. Itu adalah bentuk dukungan kalian buat aku. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Udah.